Hai, jumpa lagi bersama saya, Bawang Ucup di channel UVStore Cari kamera CCTV yang bentuknya kompek Kalau mau dipasang, tidak terlalu mencolok Dan juga instalasinya yang gampang Kalau mau dicopot pasang, juga mudah Nah, disini saya memiliki kamera CCTV yang memiliki fitur atau kelebihan tersebut Yaitu datang dari ISWIS Nah, ini adalah kamera CCTV dari ISWIS dengan model C1C Atau dengan model yang panjang yaitu CS-C1C-D01DWFR Ini adalah kamera smart CCTV indoor dari ISWIS Nah, untuk saya menyebutnya karena dengan model itu cukup panjang Jadi untuk setnya sendiri adalah C1CB Dengan desain yang kompek dan harga yang terjangkau Harganya kita bisa temukan di marketplace itu tidak kurang dari 300 ribuan saja Untuk seri CCTV ini memang termasuk seri lama Yaitu rilisnya mungkin sekitar 2 tahunan lebih Tapi masih sangat mumpuni untuk kalau kita pakai sehari-hari Misalkan di rumah ataupun di garansi atau di tempat yang lainnya ISWIS C1CB ini adalah ada 2 opsi Yang pertama ada opsi yang 1MP Dan untuk opsi yang kedua adalah yang 2MP atau 1080p Nah, untuk harganya sendiri ini selisih sedikit antara yang varian 1MP dan varian yang 2MP Jika kalian mempunyai budget lebih mending langsung ambil yang 2MP-nya saja Tetapi disini saya mau review yang seri paling rendahnya Yaitu yang 1MP atau 720p Nah, untuk paket penjualannya kamera ISWIS C1C ini Langsung kita disambut dengan 2 packaging Jadi ada kameranya sendiri dan juga ada adapternya sendiri Kita ambil yang bagian sini dulu Nah, ini adalah packaging dari kameranya sendiri Oke, kita buka yang pertama dulu Kita ambil yang ini Karena yang ini isinya adalah kamera ISWIS C1C Jadi dia dikasih 2 dus di dalamnya Yang pertama ada kameranya Dan juga yang kedua ini adapter dan juga ada kabelnya Nah, disini kita buka saja Karena dilapisi oleh plastik Jadi untuk packagingnya dari ISWIS C1C ini sudah cukup bagus sekali Karena bukan dimasukkan dus Lalu dikasih plastik saja Tapi dia dikasih 2 dus yang berbeda Supaya lebih aman Nah, ini adalah kamera ISWIS C1C-nya Kita taruh disini dulu ya Selanjutnya kita buka dus yang satunya lagi Nah, untuk dus yang satunya lagi Kita dapatkan untuk kabel power Jadi ini kabel power dari kamera ISWIS C1C Yang panjangnya sendiri ini 3 meter Jadi sudah cukup panjang Kalau kita instalasi di atas meja atau di atas plafon misalkan Itu tidak membutuhkan terminal lagi Jadi cukup dengan kabel bawaannya Nah, selanjutnya juga kita dapatkan unit adapternya Untuk adapternya sendiri ini 5V 1,5A atau 5W Dan selanjutnya juga kita dapatkan quick start guide Ini adalah quick start guide dari ISWIS Dan selanjutnya juga kita dapatkan untuk metal pad Dimana untuk kamera ISWIS C1C ini Di bagian sininya itu sudah ada magnetnya Seperti ini Nah, yang terakhir juga kita dapatkan untuk 3M Jadi kita misalkan pakai ini tidak usah kita baut Karena di paket penjualannya kayaknya tidak ada bautnya Jadi hanya ini saja untuk paket penjualan dari kamera ISWIS C1C-nya Ngomongin soal desain dari kamera ISWIS C1C ini Memiliki desain yang sangat compact dan juga simple Dan tentu ini adalah desain kamera CCTV yang modern Dimensinya ini kurang lebih seperti kamera CCTV yang pernah kami review Seperti Akome APC-05 atau TAPO C100 Dan juga seperti kamera ISWIS C1C Dan beberapa kamera CCTV lainnya Di bagian kepala bentuknya ini agak bulat Lensanya tidak presisi di bagian tengah-tengah Letaknya agak di atas Kemudian di bagian bawah ada logo ISWIS Dan juga sensor infrared yang berada di bagian kanan Dan juga di bagian kiri logo Untuk resolusinya sendiri ini HD 720p Lebar lensa ini di angka 2,8mm View angle 110 derajat untuk diagonal Dan 86 derajat secara horizontal Memang untuk dari segi view angle-nya Kamera ISWIS C1C ini memang tidak terlalu begitu luas Akan tapi mengingat dari segi desainnya ini cukup mungil dan kecil View angle tersebut menurut saya sudah cukup luas Untuk kamera ISWIS C1CB ini belum support dengan fitur PTZ Jadi untuk view-nya kita bisa atur secara manual Dengan motor yang ada di bagian kepala Ini tinggal kita putar seperti ini Kemudian di bagian bawah kakinya ini sudah dilengkapi dengan magnet Jika kalian pasang di permukaan yang logam Tentu kalian tinggal tempel karena sudah ada magnetnya Atau kalian mau pasang di tembok juga bisa Karena untuk paket penjualannya sendiri Dikasih satu munting logam dan juga ada 3M Jadi tinggal kita tempelkan ke tembok Oke di bagian belakang terdapat alubang speaker out Dimana untuk CCTV ini sudah support dengan fitur talk to way Atau bisa berkomunikasi dengan dua arah Kemudian di bagian samping ada slot microSD Untuk microSD nya ini kapasitas yang mampu dibaca Sampai 256GB Selanjutnya di bagian bawahnya terdapat tombol reset Ngomongin soal penyimpanan kamera S-Vis C1C ini Sudah mendukung dengan cloud dari S-Vis Jika kalian tidak mau menggunakan MMC Kalian bisa menggunakan cloud nya Nah untuk cloud nya sendiri ini berbayar Untuk satu brand new kisaran di 60 ribuan saja Nah di video kali ini saya menggunakan MMC saja Nah untuk yang MMC yang saya pakai ini Kapasitasnya kecil yaitu di 32GB Kalau kita pasang MMC dengan kapasitas 256GB Dengan resolusi video yang hanya di 720p ini Mampu menyimpan video hingga 3 mingguan Bahkan lebih Kalau kita setting hanya pergerakan saja Apalagi untuk kompresi video dari kamera S-Vis C1C ini Sudah menggunakan H.264 Yang mana ini sudah lumayan menghemat bandwidth internet Dan juga storage Untuk lensanya sendiri ini 1MP 720p Image sensor 1x4 progressive scan CMOS Dilengkapi dengan fitur 3D DNR Dan untuk maksimal resolusinya ini 1280x720p Kompresi video ini ya 264 Maksimal bitrate 2MB Untuk fitur lainnya dari kamera S-Vis C1C Ini diantaranya ada anti-flicker Dan juga dual stream ada headbeat dan juga mirror image Jadi misalkan kamera S-Vis C1C ini kita pasang di atap Dan kondisi kebalik Kita masih bisa membalikan untuk videonya Menggunakan aplikasinya Tinggal kita pergi ke bagian setting Nah selanjutnya juga ada fitur watermark Jadi kalian bisa non-aktifkan Atau aktifkan Lewat aplikasinya Laksu Oke Laksasa ini dihasil dari Perekaman kamera S-Vis C1C Dengan resolusi 720p Untuk kualitas perekamannya Dari kamera S-Vis C1C ini Memang lumayan oke Untuk di kondisi yang cukup cahaya Apalagi menghadap ke outdoor Memang untuk kondisi low light Kamera S-Vis C1C ini Agak kurang dibandingkan Dengan kondisi yang cukup cahaya Tapi berkat fitur night vision Yang ada di kamera S-Vis C1C ini Kualitas gambarnya agak sedikit bagus Detailnya juga masih bagus Walaupun gambar yang dihasilkan Ini masih witam dan juga putih Saat kondisi siang hari Atau cahaya yang cukup Untuk kualitas warna video Atau hasil rekamannya ini Memang sudah bagus Dan tidak terlalu berlibatan Untuk dari segi warna yang ditampilkan Tapi kalau bicara soal detail gambar Dengan lensa 1MP Ini tidak bisa berharap Mendapatkan detail gambar yang cukup bagus Nah di kamera S-Vis C1C ini Sudah dilengkapi dengan fitur slip mode Atau privacy mode Jika kita aktifkan kamera CCTV S-Vis C1C ini Tidak akan merekam Kemudian juga sudah dilengkapi Dengan fitur top two way Jadi bisa berkomunikasi Dua arah Disini saya akan mencoba fitur top two way Dari S-Vis C1CB Halo Mas Ali Oke terima kasih Untuk fitur selanjutnya Yang ada di kamera S-Vis C1CB Ini sudah dilengkapi dengan fitur Motion detection Dimana ketika kamera S-Vis C1C ini Melihat sebuah pergerakan Akan mengirimkan notifikasi Ke handphone kita Atau ke aplikasi S-Visnya Dan juga kamera S-Vis C1C ini Belum support dengan motion tracking Jadi tidak bisa mengikuti Pergerakan manusia Yang mengingat dari kamera S-Vis C1C ini Untuk putarannya sendiri Hanya bisa manual Jadi tidak bisa mengikuti Pergerakan manusia Atau tidak ada fitur motion trackingnya Oke itu dia review kali ini Kamera S-Vis C1C Yang varian 720p Nah untuk proses pemasangan Kamera S-Vis C1C ini Juga cukup mudah sekali Tinggal kita tempelkan Dan tinggal kita koneksikan ke wifi Otomatis sudah tersambung Ke handphone kita Jika kalian mempunyai budget Yang lebih Mending beli yang varian 2MP nya saja Karena untuk varian yang 1MP dan 2MP Hasil gambarnya ini Jauh berbeda Jadi kalau kalian Nambah sedikit Kalian bisa dapatkan Yang 2MP Oke sekian Review kali ini Kamera S-Vis C1C Jika kalian suka Kalian bisa share Atau kalian punya Pertanyaan Yang masih menjadi bingung Kalian bisa tulis Di kolom komentar Oke sekian video kali ini Sampai jumpa Di video selanjutnya